selamat menikmati selamat siang apa kabar semoga sehat selalu buat teman-teman terima kasih yang udah mendukung channel ini supaya kita tetap bisa berbagi konten yang bermanfaat buat kalian oke teman-teman hari ini kita ke PT ARK lagi lot wheel linde R16S yang kemarin kita ganti itu rusak lagi ya Pak Tono jadi ini kita mau review nih penyebab rusaknya itu apa kenapa kok gampang mudah rusak jadi kita mau analisis nanti kita analisis bareng-bareng teman-teman jadi penyebab rusaknya itu apa supaya kita tahu masalahnya kenapa mudah sekali rusak baru sehari dipakai udah rusak lagi oke teman-teman ikutin kita terus jangan kemana-mana oke kita udah nyampe lokasi mau langsung ke unitnya aja oke teman-teman jadi ini rusaknya pecahnya disini pecahnya disini jadi kita harus angkat unitnya dulu gantung lot wheelnya dulu untuk memeriksa penyebab cepat rusaknya lot wheel ini untuk kita phonish agar phonish kita tepat gitu teman-teman oke teman-teman disini udah digantung jadi pertama kalian harus puterin seperti ini puter kalau mudah diputer berarti udah pasti bearing bagus karena dia gak pecah biasanya kalau pecah dia akan mengkleh ke bawah gitu agak mengkleh ke bawah gitu terus gesekan kampas biasanya karena gesekan kampas itu lot wheel akan gampang coplok karena panas tapi disini gak ada gesekan gak ada gesekan kampas jadi untuk unitnya ini kondisi baik atau bagus jadi disini saya phonish penyebab gampang rusaknya lot wheel ini karena re-liningnya jelek udah pasti nih re-liningnya jelek jadi kemungkinan dia ada yang kopong di tengahnya gak nempel sama pelletnya gitu temen-temen oke temen-temen langsung kita ke penggantian aja oke temen-temen bisa kalian lihat disini bearingnya masih benar-benar bagus ya benar-benar bagus ya kan gak rusak kampas juga gak ada bekas gesekan maksudnya yang istilah katanya yang membuat panas pellet ini gitu yang rem terus gitu jadi gak ada yang rem terus gitu gak ada intinya ini re-liningnya jelek gesekan body juga gak ada gesekan dari body juga gak ada ini re-liningnya jelek udah jadi masalahnya tetap hanya di lot wheelnya aja biar re-liningnya jelek temen-temen oke temen-temen ini udah terpasang udah pasti gak ada gesekan kampas ya dan disini tracknya juga bagus masih halus karena gudang baru jadi ini vonis kita tetep re-liningnya jelek ya temen-temen oke cukup sekian temen-temen aha akhirnya ketemu temen-temen analisis kita jadi emang lot wheelnya itu landingnya jelek temen-temen jadi ada beberapa faktor atau beberapa hal gitu temen-temen yang bikin lot wheel itu cepat rusak yuk co jadi satu itu tracknya temen-temen biasanya disambungan beton gudangnya atau apa betonnya banyak lubang seperti itu temen-temen terus rem kampas rem suka bergesek dengan velg lot wheelnya jadi panas akhirnya nyeplok juga re-liningnya terus bearing pecah tapi operator gak ngerasain gitu jadi suka bergesekkan sama bodinya seperti itu temen-temen beberapa hal yang bisa nyebabin lot wheel cepat rusak terima kasih yang udah menonton support terus channel kita supaya kita bisa berbagi konten yang bermanfaat buat kalian insyaallah profesiku hobiku beda darah satu saudara jangan pernah baik karena kejelekan orang lain see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih